Intro Pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Hari esok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Itu kata Malcolm X. Sayangnya, pendidikan memang jauh lebih mahal daripada biaya membuat paspor. Bagi sebagian kamu para mahasiswa, liburan semester adalah kesempatan penuh buang lelah dari tuntutan tugas dan praktikum. Mungkin ini juga kesempatan untuk bersenang-senang menghabiskan uang saku yang sudah ditabung. Akan tetapi, bagi sebagian kamu lainnya, liburan semester tak sepenuhnya meliburkan pikiran tentang perkuliahan. Tak sedikit yang harus dihantui keresahan mencari cara untuk membiayai kuliah semester-semester depan. Saya tahu, biaya kuliah bukan cuma uang gedung, uang pangkal, biaya SKS, atau biaya lain yang dibebankan dari kampus. Kalian juga harus keluar uang untuk kos, beli buku, bahkan seremeh nge-print ini-itu aja bisa melalap jatah uang makan. Kerja paru waktu pun kadang dijajal, dari kerja di kafe, jadi penerjemah, atau buka jasa transkrip sampai jaga warnet. Cukup banyak teman-teman yang sempat mengadukan persoalan ini di DM dan email. Biaya kuliah yang kian tinggi memang hanya bergeming ketika pandemi terjadi. Maka menjelang tahun ajaran baru, inisiasi baik dari beberapa pihak kami pertemukan dalam sebuah proyek bernama Celengan Beasiswa Narasi. Ini akan menjadi proyek kedua Surat Untuk Najwa, program baru narasi yang memang berusaha menjawab persoalan dengan pendekatan kolaborasi. Bekerja sama dengan Kita Bisa dan pihak lainnya, dan semoga nantinya semakin banyak yang terundang. Surat Untuk Najwa kali ini mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengisi celengan ini, yang akan kami salurkan secara bertahap ke mahasiswa yang membutuhkan. Siapa penerimanya? Kami tidak membatasi kalian, para mahasiswa yang baru mencicipi bangku kuliah, maupun yang dikejar-kejar dosen pemimpin karena sudah terlalu kawakan. Syaratnya, kalian adalah mahasiswa S1 yang cukup punya kebutuhan mendesak terkait dana, entah itu biaya UKT, SKS, biaya penelitian, beli laptop, buku, sampai perintilan-perintilan lain yang ternyata memberatkan. Yang penting, kalian bisa ceritakan dengan rinci kepada kami lewat type form yang telah disiapkan. Dalam cerita itu, kalian juga boleh menunjukkan komitmen dan tekad untuk menyelesaikan perkuliahan dengan semangat membarang. Tidak malas-malasan dan cuma jadi tukang titip absen, tentu saja. Nah, untuk teman-teman yang ingin memperpanjang keberlangsungan celengan beasiswa ini, memperbanyak mereka yang berpeluang terbantu bisa langsung menuju laman Kita Bisa ini. Pendidikan memang mahal, namun ongkos jangan sampai jadi alasan, karena bila dihitung akan lebih mahal lagi biaya dari ketidaktahuan. Maka celengan ini mari kita isi sama-sama, tak sabar melihatnya menjadi bukit setelah diisi sedikit demi sedikit. Terima kasih telah menonton!